Oke, halo teman-teman, tidak terduga sekarang sore hari jam 5, hujan deres. Ini di stasiun ada kereta api Logawa yang gangguan, teman-teman, berhenti di sana. Tadi saya dapat info dari teman saya, itu kereta api Logawa sempat berangkat, teman-teman. Itu jalur 2 ada kereta api Logawa berhenti. Tadi ada teman saya yang sedang naik kereta api Logawa, itu sempat berangkat dari stasiun Probolinggo. Namun BLB berhenti luar biasa di sinyal keluar, di sini, di pecel ini. Tadi berhenti di sini, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Nah, tadi saya berhenti di sini, dan entah berapa lama, mungkin 10 menit, lalu kemudian mundur kembali ke stasiun. Sangat disayangkan saat kejadian, saya sedang mandi, teman-teman. Dan baru membaca pesan WhatsApp, langsung nge-TW. Tapi ya, saya terlambat, rangkaian Logawa sudah ditarik mundur. Kembali ke stasiun Probolinggo. Entah ada apa, mungkin gangguan lokomotif ya. Sekarang ini hujan deras, banyak petir, saya sedikit ngeri. Dan di sini, di stasiun Probolinggo, banjir, teman-teman. Ini. Oh, kan banjir? Lihat, banjir, teman-teman. Di sana itu jalur 2, jalur utama, ini jalur 3, ini ke jalur 4, 5, 6. Banjir. Di stasiun juga banjir itu. Dan sekarang jauh 5, sudah telat 15 sampai 20 menit. Logawa masih belum berangkat, masih belum bisa berangkat. Eh, kok lampu dinyalakan? Entah ya, bakal bisa melanjutkan perjalanan atau tidak. Atau malah meminta lokomotif penolong, saya kurang tahu. Tadi saya dapat video ketika kereta-kereta Logawa ini berjalan di peta antara bayaman Probolinggo itu berjalan perlahan. Dan ini batal. Tidak bisa berangkat dari stasiun Probolinggo, entah kenapa. Oke, teman-teman. Di sini, PCL-nya ditutup, teman-teman. Kayaknya Logawa berangkat. Tapi kok sinyalnya tidak ngangkat ya? Sinyalnya masih belum ngangkat. Tapi PCL ditutup dan sudah terdengar semboyan 35. Wih, apa langsir ya? Wah, mari kita lihat. Kok berangkat? Wih, berangkat tapi kok sinyalnya tidak ngangkat. Wah, semua kereta lancar ya? Wah, semua kereta lancar ya? Nah, tadi sempat PLB di sini, teman-teman. Tadi sempat berhenti. Tapi ini berangkat. Kemungkinan sudah aman ya. Wah, sudah aman berarti. Padahal tadi saya dapat info bahwasannya kereta lancar itu gangguan tenaga lemah. Dan saya dapat info, itu sudah dikirim lokomotif penolong dari Jember. Entah ya, ini sudah berangkat. Berarti tidak jadi lokomotif penolongnya. Kembali lagi ke Jember. Wah, ya semua saja lancar sampai tujuan di Jember, kereta api Logawa. Nah, teman-teman. Sekarang 30 menit kemudian. Di sini saya sekalian hunting kereta api Ranggajati ya. Relasi Cirebon-Jember. Nah, kali ini saya di Barat Stasiun Prolinggo. Di situ stasiunnya. BCN sudah ditutup persiapan masuk kereta api Ranggajati. Nah, sebenarnya saya ada sedikit cerita tentang gangguan kereta api Logawa tadi. Tapi, saya jelaskan nanti ya. Ketika Ranggajati sudah masuk Prolinggo. Karena kalau saya jelaskan sekarang, ini suaranya rame dengan PJL. Nah, di sini, di stasiun Prolinggo ini banjir, teman-teman. Ini bisa dilihat. Loh, di sana juga banjir. Tapi dari sini tidak kelihatan ya. Karena tidak boleh masuk. Jadi, saya rekam dari sini saja. Sebenarnya ada fotonya dari teman yang on board kereta api Logawa tadi. Nah, ini kereta api Ranggajati masuk. Mari kita saksikan. Terima kasih telah menonton! Oke, Ranggajati sudah masuk. Saya akan kejar ke timurnya stasiun Prolinggo untuk merekam keberangkatan Ranggajati. Dan saya akan jelaskan kejadian unik yang terjadi pada kereta api Logawa tadi. Nah, teman-teman. Saya sudah pindah ke timur stasiun Prolinggo. Akan hanteng keberangkatan kereta api Ranggajati. Nah, kali ini saya akan cerita kejadian unik setelah kereta api Logawa berangkat dari stasiun Prolinggo. Nah, jadi supaya alur ceritanya jelas, saya akan jelaskan mulai dari awal. Ketika awal mula, Logawa gangguan di stasiun Prolinggo. Nah, teman-teman. Jadi, kereta api Logawa itu sudah ada tanda-tanda gangguan ketika berada di peta antara stasiun Grati Rejoso. Itu kereta apinya berjalan pelan. Info tersebut saya dapat dari teman saya yang sedang on board atau naik di dalam kereta api Logawa. Nah, setelah bayaman dan berhenti di stasiun Prolinggo, berhenti di stasiun Prolinggo tidak apa-apa. Namun, saat berangkat dari stasiun Prolinggo, tepatnya di belakang saya ini, tadi kereta api Logawa berhenti, teman-teman. PLB. Jadi, setelah berangkat, berhenti di sini di belakang saya. PLB, entah berapa lama, kemudian langsung didorong mundur kembali ke emplasmen stasiun Prolinggo. Nah, setelah dilakukan pengecekan, bahkan sempat meminta lokomotif penolong dari Jember. Setelah beberapa menit kemudian, Logawa dinyatakan aman dan berangkat dari stasiun Prolinggo. Tadi, saat berangkat, bisa dilihat sendiri di videonya, suara terotolnya itu kenceng banget, teman-teman. Dioyok. Dan kap mesinnya itu sedikit terbuka. Entah ya, saya dapat infonya lokomotif tersebut gangguan tenaga lemah. Nah, lanjut. Tadi kan sudah berangkat dari stasiun Prolinggo. Ternyata, masalah tersebut belum berakhir. Mungkin sekitar 4 km dari sini, masih di kota Prolinggo. Itu kereta pi Logawa berhenti lagi, BLB lagi, teman-teman. Saya sudah tahu lokasinya dari teman saya yang sedang on board di dalam kereta pi Logawa. Saya UTW ke sana, Logawanya sudah berangkat. Tidak notuti saya, teman-teman. Tidak keburu. Nah, berarti tadi Logawa sempat dua kali PLB. Yaitu di belakang saya ini, disinyal keluar stasiun Prolinggo. Dan di antara stasiun Prolinggo dan Leces. Nah, karena gangguan tersebut, sebenarnya kereta pi Logawa sudah meminta lokomotif penolong. Bahkan lokomotif penolong sudah berangkat dari Jember, teman-teman. Lokomotifnya CC-01-134 atau CC-01-8353 di Epoinduk Jember. Itu sudah berangkat dari Jember. Nah, tadi saat Logawa berangkat dari Prolinggo, posisi lokomotif penolong itu sudah dirambi puji. Jadi sudah berangkat dari Jember. Wah, berarti lokomotif penolong itu batal tidak jadi menolong. Dan infonya, lokomotif penolong tersebut hanya sampai stasiun Tanggul. Dan dari stasiun Tanggul langsung kembali lagi ke Jember. Kasian sekali. Sudah berjalan. Eh, Logawanya sudah dinyatakan aman. Wah, unik sekali. Ya, semoga saja hal tersebut tidak terjadi lagi ya. Semua perjalanan kereta pi aman terkendali. Nah, di sini PCL Mali Zetutop persiapan berangkat kereta pi Ranggajati. Ranggajati ada di jalur 2. Nah, sinyalnya sudah mengangkat. Tadi saat kereta pi Logawa berangkat itu sinyalnya tidak mengangkat, teman-teman. Sembo yang 7 atau tidak aman. Entah ya, gara-gara apa ya. Dan ini kayaknya sudah aman deh. Sudah mengangkat kembali, bisa mengangkat. Nah itu, semuanya 35 Ranggajati sudah terdengar. Mari kita saksikan. Dan di sini banjir, teman-teman. Tadi sore saya lihat di sini banjir. Dan sekarang masih terlihat banjir, namun sedikit menurun ketigaan airnya. Dan di stasiun sendiri masih banjir kelihatannya. Tapi tidak melebihi batas normal. Jadi kereta pi bisa tetap melintas. Dan ini mari kita saksikan kereta pi Ranggajati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Ranggajati sudah berangkat dari stasiun Prabualinggo. Dan oke teman-teman, saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya lihat durasinya sudah cukup ini. Sudah lumayan panjang. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.